Selanjutnya pemirsa koordinator Program Nasional Indonesia Institute for Social Development sekaligus pemberhati pertembakauan dari pimpinan pusat Muhammadiyah Sudipyo Markus dukung upaya KPAI mengatasi eksploitasi pada anak di audisi bulu tangkis. Menurutnya audisi PB Jarum seharusnya mengganti nama merek dengan nama pemilik. Markus juga tegaskan Muhammadiyah berkomitmen dalam pengendalian tembakoan. Dari satu dari sebagai Muhammadiyah, sebagai Muhammadiyah kan kita punya fatwa masjid-masjid startis tapi kan itu BP, kan ini haram rokok. Di situ kan di rekomendasinya fatwa itu di bagian terakhir disebutkan juga untuk melarang yang namanya iklan promosi sponsor itu termasuk dilarang untuk tidak merebaknya wabah rokok itu. Itu dari Muhammadiyah sendiri. Kemudian dari undang-undang pun, berangkat dari undang-undang kesehatan bahasa bahwa rokok itu mengandung sehat adektif. Kemudian juga dari lanjutannya undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu adalah Beraturan Pemerintahan nomor 109 tahun 2012. Di situ juga simbol-simbol, jadi bentuk dari iklan kan memacam-macamkan iklan promosi sponsor seperti yang dilaksanakan BP Jarum itu memang itu munculnya nama Jarum itu sendiri kan sudah membawa simbol dari perusahaan rokok itu. sebetulnya kalau Jarum itu enggak fanatik mempertahankan simbolnya itu kan mereka itu namanya BP Persatuan Bulu Katis Bulu Tangkis Jarum ya. Sebetulnya kalau nama Jarumnya itu dihilangkan, diganti nama pemiliknya pemiliknya Jarum Katis Bulu Tangkis Hartono ya. Namanya Persatuan Bulu Tangkis Hartono gitu. Itu sudah selesai. Nah dia fanatik dengan simbol Jarum itu karena memang itu dibalik itu ada promosi itu. Itu omong kosong kalau itu bukan promosi. omong kosong kita kan tahu nama misalnya ada saya tahu perusahaan, banyak perusahaan itu yang kegiatan sosialnya itu tidak nama perusahaan tapi nama lain, nama-nama seperti itu. Apa yang dermawan yang punya rumah sakit mayapada itu. Itu kan namanya pakai nama dia Tahir Foundation, iya kan? Namanya si Tahir itu dipakai. Lalu ada yang punya pabrik, pabrik kertas di Riau itu sama yang punya Endorion, Tanoto Foundation. Dia tidak pakai nama Club Embryon atau Club Raja Garuda Mas, tapi namanya Tanoto Foundation. Ya itu, itu saya langsung nyebut solusinya ya. Cuma dia nggak mau karena kehilangan media kempennya, karena Jarum itu satu trademark itu. Ya sehingga saya setuju bahwasannya memang apalagi dia memobilisir anak-anak muda ribuan untuk dengan simbol-simbol Jarum itu, omong kosong kalau itu tidak promosi pada anak-anak muda yang justru harus dirindungi. Dan saya mendukung KPII untuk menghentikan itu, bahwa perlu kaderisasi bulu tangkis itu silahkan terus, tapi jangan pakai nama Jarum. Bisa yang orang yang sama, dana yang sama tapi diganti namanya, atau ya kalau memang anu ya kan, toh, toh, toh. Bisa dicari sponsor-ponsor lain. Ya jadi berdasarkan perundang-undangan yang ada dari PP109 2012 sama Fatwa Haram Ahmadiyah, itu memang betul harus-harus di... Karena justru mobilisasi perlokok muda itu dari iklan itu. Bohong kalau itu nggak mobilisasi anak muda. Oke Pak. Pak, ini kan di media sosial lagi rame-ramenya Pak, kebanyakan masyarakat kan lebih condong mendukung PPJarum dibandingkan kayak KPII dan lain-lain. Ya itu karena apapun kalau sudah menjadi tradisi kebiasaan, ya mereka kaget. Itu kan zona kenehatan terusik itu mereka kaget. Itu ya kita maklum itu. Karena itu sudah berjalan berpuluh tahun, tiba-tiba diusik. Dan usiannya bukan soal, usian itu bukan soal senang tidak. Itu ada dasarnya, ada dasarnya undang-undangnya itu, peraturan keperintahnya. Yang selama ini diabaikan, selama ini terus terang saja yang namanya industri itu yang punya duit. Duit itu kekuasaan. Siapapun bisa dikendalikan dengan duit itu. Ya termasuk yang pendukung-pendukung itu. Pendukung-pendukung itu dimelmatia sendirilah. Kita kan tahu ada fatwa haram, tapi kan tidak mudah mengendalikan. Termasuk yang dukungan, yang warga kita yang masih merokok itu ada kecenderungan mendukung kebijakan olahraga oleh perusahaan itu. Demikian juga masyarakat kita. Ini satu sudah lama, kedua ada perokok-perokok yang punya kecenderungan semacam itu. Ketiga duitnya jarum, itu tak terbatas. Sekalagi tak terbatas apapun bisa dibeli. Ya termasuk kita kecewa juga, Menteri Olahraga ngomong seperti itu. Kita kecewa, dia nggak ngerti undang-undang itu. Oke Pak. Pak, ini kan besok PB Jarum dan KPAI, terus sama Kemenpora mau bertemu. Katanya sih mau bahas soal audisi ini supaya tidak tetap berjalan, namun ada solusinya lah. Dari Pak Sudibio gimana melihatnya Pak? Kalau misalnya nanti. Ganti namanya, jangan cake jarum. Ikutilah orang-orang lain. Itu melindakit yang punya Google, tahu nggak? Itu kan orang keterkaya. Dia nggak pakai nama Google, dia pakai nama sendiri. Ganti namanya pemilih jarum, selesai. Dia nggak mau karena itu ada kampanye terselubung itu memang kita bodoh bangsa Indonesia yang 260 juta, bodoh semua. Kita dibodohi bahwa itu bukan kampanye, bukan promosi rokok, itu promosi itu. Lantas apa upaya, Pak, yang harus dilakukan pemilih saat ini untuk mencetak atlet-atlet tanpa ada sponsor-sponsor rokok? Bagaimana? Jadi, lantas apa yang harus dilakukan pemilih saat ini untuk mencetak atlet-atlet tanpa adanya sponsor dari pihak rokok? Satu ya, satu solusi mendasar, ganti nama, jangan pakai nama jarum. Ganti nama pemiliknya. Labu lusang besar, tono. Apa sih keberatannya kalau memang dia ikhlas kalau pakai, boleh kita pakai baca ikhlas ya, betul-betul untuk bangsa ini. Kenapa dia ngotot pakai nama jarum? Bukan bocor, yaitu karena tidak tahu atau karena sengaja dia perokok yang dianggap itu apa ya, ya orang kan macam-macam, ada yang karena dia betul-betul nggak tahu, ada karena terpujuk dananya besar, lalu dia terima, ya kita fahami itu, ya Muhammadiyah kan ya organisasi manusia, bisa saja ada yang alfa, bisa juga ada yang kebucuk, ya tapi insya Allah Muhammadiyah punya komitmen untuk terus meningkatkan upaya-upaya pengendalian ini. Kan kita punya, kita punya forum itu, sembilan majlis, tujuh lembaga, itu punya komitmen, punya deklarasi untuk pengendalian rokok di lingkungan Muhammadiyah. Kalau yang resmi-resmi ya, muktamar, tanwir, pengajian, itu sudah insya Allah bersih. Nggak boleh itu kalau mau rokok ya keluar. Tapi di lembaga-lembaga, di amal usaha itu yang masih, kadang-kadang masih kebubulan. Tapi ya insya Allah kita SD komah untuk itu ya. Nah terakhir Pak, kalau misalnya... Kembali ke yang, kembali yang di depan tadi, kita dukung KPI untuk, 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 untuk menghentikan sponsorship. Sponsorship dari BP Jarum yang sekali lagi itu tetap iklan, iklan promosi rokok yang tersembunyi.